selamat menikmati selamat menikmati akut tahun 85 akut eksekutif tahun 85 nah ini kita udah nyampe di rest area daerah subang KM102 rest area subang tadi kita udah isi di daerah sentul itu karena overtaminya habis jadi kita kemarin tadi kita isi minyaknya itu pake shell 200 ribu dan sampe ke subang ini setelah kita tadi dari sentul terus ke Jakarta Utara terus kesini ini udah tinggal satu strip bensin yang shell tadi nah ini tadi kita udah isi 300 ribu kita siap meluncur ke Yogyakarta tadi siang udah dibersihin busi-businya gak perlu diganti dan insya Allah sih mobilnya udah siap cerita mengenai mobil ini ini mobil dibeli sama salah seorang kakek kolektor yang tinggalnya di daerah mana ya sentul daerah sentul daerah sentul sentul itu Jawa Barat nah kakek itu ternyata udah bosan mau pengen ganti mobil yang lebih klasik lagi akhirnya kemarin telpon dan ini saya ambil ya darat dari sentul untuk kondisinya masih sama pada saat beliaunya beli masih utuh hanya saja ini untuk kaca filmnya itu udah dilepas tapi untuk stiker-stikernya kayak di apa namanya di kaca itu masih utuh semuanya stiker-stiker kayak akor seperti ini ini masih utuh semuanya untuk detailnya seperti apa besok saya review ini masih faktor banget karena kemarin di Jakarta 2 hari itu diguyur hujan cukup lebat ya wis kita cek test rate langsung ke Yogyakarta mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan Bismillahirrahmanirrahim oke kilometer saat ini sudah di 133.350 133.526 nah untuk time apa indikator bensin udah hampir full ini kita isi 300.000 dan untuk tripnya coba kita nolin aja ya tripnya ini tripnya disini kita nolin Bismillah ya udah jadi nol nah kita langsung berangkat Yogyakarta ya kita melaju di kecepatan antara 100 sampai 140 km per jam karena ini mobilnya tahun 85 jadi kalau dibawa kebutuhan takutnya kenapa-kenapa sengaja kita bawa via darat agar terbukti bahwa mobil ini selain low km juga gak ada trouble di jalan jadi bisa dipakai buat harian nah ini kita melaju di kecepatan 100 sampai 120 kondisi lalu lintasnya cukup lumayan sepi yang arah ke Jogja cuman yang untuk arah ke Jakarta lumayan macet tadi di saat ini masih di daerah Subang kita coba di kecepatan 140 apakah masih bisa berjalan nah ini hampir 140 berjalan setirnya udah mulai geter geter aja sih nanti bisa di servis oke Bismillah oke jam 5.06 udah sholat udah minum kopi ini nyampe kota Cirebon tadi masuk last area Cirebon kita jalan lagi menuju ke Semarang 2 jam lagi Bismillahirrahmanirrahim kondisi semuanya normal tanpa ada kendala mudah-mudahan selamat sampai tujuan udah mulai pagi speed kita tambahin 140 km per jam oke dan hari mulai terang jam 5.41 kita melaju di kecepatan 140 anjur per jam suasana lalu lintas cukup sepi mantap mantap tol mentep kanal kanal lalu lintas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton